Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi Mitra Humas Senang sekali saya Gina Rahman Kembali menemani Anda Dalam program Lensa Humas Sepekan Untuk hari ini Minggu 3 Maret 2019 Program ini khusus kami hadirkan Untuk Anda Sebagai media informasi kegiatan Pemerintah Provinsi Gorontalo Selama sepekan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih atas atas atensi terungkap dalam acara penandatanganan kontrak individual antara Satker P3MD Provinsi dengan tenaga ahli pendamping desa yang berlangsung di Grand Sumberia, kota Gorontalo. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengungkapkan tahun 2019 pemerintah pusat mengalokasikan anggaran Rp70 triliun untuk anak desa. Rp636 miliar diantaranya dialokasikan untuk 596 desa di Gorontalo. Terkait dengan pemanfaatan dana desa mantan Bupati Gorontalo Utara itu berharap agar pendamping profesional dan aparat desa bisa mengarahkan untuk membangun infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu caranya dengan membangun rumah layak huni bagi warga kurang mampu. Kebutuhan mayani disebut Rusli ada 58.000 unit, sementara Pemprov setiap tahun hanya mampu membangun untuk 1.000 unit rumah hunian idaman rakyat. Kepada profesional pendamping desa yang akan bertugas, Rusli berharap agar bekerja dengan profesional dan penuh dedikasi. Ia berharap pendamping desa bisa melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dengan baik, serta melibatkan semua masyarakat. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut berbuat untuk yang baik terhadap rakyat Pakaruswastar. Walaupun sampai dengan sekarang ini banyak kritikan, banyak jemohan, banyak kalimat-kalimat yang tidak pantas dari sampai dengan saya, saya tidak perlu. Saya tidak perlu, yang penting rakyat saya sejahtera dan selamat datang di sini. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Catalan Sipil Provinsi Gerontalo, kemanfaatan dan desa sukses membangun 16 jenis infrastruktur desa. Terima kasih telah menonton!